Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Siapa yang mengirimmu kesini? Apa dia dari klan istana? Tanya Zulao yang suaranya bergema di lubang dalam Jika kau ingin membunuh, bunuh saja, mengapa bertanya begitu banyak? Jawab sosok hitam itu dengan lemah Sesaat kemudian, pilar Douci melesat keluar dari celah spasial Dan menghantam kepala sosok hitam hingga hancur Fluktuasi energi ini, Douxian, Gumam Xiaoyan dan Muying takjub Dengan serangan kuat Zulao yang langsung melumpuhkan sosok hitam Sebelum masing-masing kembali ke kamar mereka Di satu ruangan mewah, nampak pangeran ketiga Suanmu Sedang duduk dengan sikap tidak tenang sambil memegang gulungan buku kuno di tangannya Sebuah giyok hitam di depannya tiba-tiba retak dan pecah Bajingan, dia benar-benar tewas Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Gui adalah Doudi Bintang 7 Bagaimana dia bisa dibunuh oleh wanita itu? Gumam Suanmu mengerutkan keningnya Ketidak senangan melonjak di wajahnya Bagaimanapun Ye Gui, Doudi Lipan itu telah melakukan banyak hal baginya selama bertahun-tahun Dan sekarang telah tewas dibunuh begitu saja Sementara itu di ruangan besar lainnya Nampak Raja Suanling memiliki ekspresi wajah yang jelek Pengawal, panggil Suanmu sekarang juga Perintah Raja Suanling dengan marah Sialan, Zhu Jin Tua, Zhu Lao Bagaimana mungkin dia menerobos ke Douksian? Dia sekarang terlalu kuat Makhluk setengah abadi Ini akan merepotkan Pikir Suanling dengan wajah kusam Ayah, apa kamu mencariku? Tanya Suanmu yang muncul Suanmu, katakan padaku Apa yang telah terjadi? Tanya Suanling dengan ketidaksenangan dalam suaranya Ye Gui telah tewas Kata Suanmu dengan getir Apa? Ye Gui mati? Bagaimana bisa? Dia dou di bintang tujuh Seru Suanling terkejut Seharusnya ada seseorang yang telah menolong wanita itu Dengan bisa membunuh Ye Gui Orang ini pasti jauh lebih kuat Zhu Jin, kata Suanling Zhu Jin, bajingan tua itu Gumam Suanmu mengerutkan keningnya Sepertinya dia juga telah mencapai Douksian Aku bisa rasakan itu Kata Suanling dengan getir Apa? Douksian? Seru Suanmu tak percaya Sepertinya kita harus membunuh semua muridnya Secepatnya mungkin Kalau tidak pavilion dupa akan menjadi momok bagi kita Kata Suanling dengan sinis Benar ayah Lebih cepat lebih bagus Kata Suanmu dengan kekejaman melonjak di wajahnya Keesokan harinya Sioyan dan lainnya tiba di tempat pelelangan Di satu ruangan mewah Nampak seorang wanita cantik sedang menyambut seorang pemuda Tuan Muda Sun Hari ini masih terlalu pagi Kata wanita seksi bernama Duyi tersenyum manis Ini tidak terlalu pagi Kata pria bernama Sun Siang mengenakan baju glamor Dia adalah cucu terkemuka keluarga kerajaan Suanling Seorang dou di bintang lima tingkat menengah Tuan Sun Seseorang sudah menunggumu di dalam Kata Duyi tersenyum manis Sun Siang sedikit mengangguk Dia melangkah masuk dan melihat kelompok Sioyan Dan matanya bertemu dengan mata wanita di dekat Sioyan Muying sepertinya merasakan tatapan Sun Siang Dan mengalihkan matanya Wanita muda yang cantik Pikir Sun Siang melihat Muying dengan napsu Duyi, siapa wanita itu? Tanya Sun Siang Ini Saya juga tidak tahu Tuan Jawab Duyi Melihat ke arah Muying Meskipun dia melayani orang-orang yang datang ke pelelangan Dia hanya bertindak sebagai pemandu Dan tidak memiliki pemahaman yang rincin tentang tamu yang datang Dasar bodoh Kata Sun Siang menjadi marah dan akan menamparkan Duyi Namun satu suara terdengar Sun Siang apakamu tidak malu jika tindakanmu tersebar? Nona Tuling Terima kasih Kata Duyi dengan panik dan mundur ke belakang Tuling Lain kali jangan ikut campur urusanku Kata Sun Siang sedikit mendengus tidak senang dan masuk ke dalam Tuling acuh tak acuh saat mendengar itu Matanya melihat ke arah kelompok Sioyan dan menghampirinya Sioyan Ini adalah pengganti kerugianmu saat itu Kata Tuling tersenyum sambil mengeluarkan satu cincin penyimpanan Ini, aku mengerti kebaikan Nona Tu Tapi itu semua hanya lelucon Kata Sioyan Ambil saja, ini salahku atas apa yang terjadi sebelumnya Kata Tuling Baiklah Salam Panatua Zu Jin Kata Tuling sedikit membungkuk hormat Gadis kecil yang baik Klan Tujia memiliki bibit yang baik sepertimu Itu bisa dianggap keberuntungan Kata Zulao Sesaat kemudian ruang berfluktuasi dan Tubau sekejap muncul Tak disangka, Anda juga datang Kata Tubau menangkupkan tangannya ke Zulao Dan Zulao juga menangkupkan tangannya Karena semua sudah datang Ayo masuk bersama Kata Tubau tersenyum Sioyan dan lainnya baru saja akan memasuki ruangan pelelangan Ketika dua wanita berjubah menutupi penampilan mereka muncul di belakang Dan Douci yang kuat merembes keluar dari tubuh mereka Langkah kaki mereka terlihat biasa saja Namun dengan cepat bayangan keduanya sudah menyusul kelompok Sioyan dan melewatinya Mereka sepertinya berasal dari sekter racun Kata Zulao melihat punggung keduanya yang menjauh Sekter racun Gumam Sioyan terkejut Seketika ia teringat pada Sioyi Gadis racun langit yang pernah jatuh cintanya padanya Sioyi, bagaimana kabarmu sekarang? Pikir Sioyan kangen pada Sioyi Sekter racun telah lama menghilang Sungguh aneh bahwa mereka akan datang ke pelelangan Suanling kali ini Kata Tubau sedikit mengerutkan keningnya Seorang pemandu wanita cantik menghampiri kelompok Sioyan Dan mengantarkan mereka masuk ke kamar kaca VIP Sesaat kemudian pintu kamar terbuka Dan satu sosok berjubah hitam masuk Orang ini bisa dianggap sebagai kakak senior kalian Baiting, dia adalah agen rahasia kita yang bersembunyi di klan Suanling Kata Zulao Bagaimana penyelidikanmu? Tanya Zulao Melaporkan pada tuanku Kerajaan Suanling tidak hanya merencanakan pelelangan ini Tapi juga menyatukan seluruh legion naga Tampaknya akan ada beberapa tindakan besar terhadap klan Medusa Selain bekerja sama dengan Salomon Klan Suanling tampaknya terlibat dengan klan jiwa Kata Baiting Klan jiwa Baiklah kamu bisa kembali Kata Zulao Dimengerti Kata Baiting perlahan menghilang dari ruangan Klan Medusa Apakah itu Cailin? Pikir Sioyan dengan kejutan melonjak di hatinya Sesaat kemudian suara bel pelelangan berbunyi Mata semua orang yang datang langsung memancarkan panas yang berapi-api Saat menatap gadis cantik dengan gaun merah di atas panggung Semuanya Selamat datang di pelelangan istana Suanling Saya juga akan menjadi tuan rumah lelang ini Saya jamin lelang ini tidak akan mengecewakan para tamu yang datang Kata Sue Ching tersenyum saat berdiri di panggung kristal yang megah Saat ini tidak ada seorang pun di sekitar Karena banyak ruang VIP yang cukup mewah dan semua orang bisa duduk santai di dalamnya Peri Sue Ching kamu juga harus tahu tujuan semua orang datang ke sini Jadi ayo cepat langsung saja ke intinya Kata suara beberapa ketidakpuasan dari ruang VIP Suara dari ruangan ini sebenarnya bisa keluar Gumam sioyan sedikit terkejut Ruang ini dirancang dengan teknik khusus Coba lihat dinding kristal dan transparan ini menunjukkan bahwa itu adalah penghalang douchi Sehingga tidak dapat menghalangi suara Kata Zulao Begitu juga bagus untuk kenyamanan pelelangan Kata Mu Feng Sesaat kemudian cahaya memancar Dan sepasang sarung tangan berwarna giyok muncul di tangan Sue Ching Tampaknya untuk melindungi barang lelang sampai batas waktu tertentu Ini adalah barang lelang pertama Disebut dengan serangga setan sembilan yin Kata Sue Ching Dan serangga putih seukuran telapak tangan juga muncul di tangannya Cacing putih memancarkan sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya Yang ditutupi dengan beberapa rune misterius Dan memiliki sembilan kaki di bawahnya Serangga iblis sembilan yin ini berasal dari dunia iblis Dapat melahap semua zat beracun Dan mengubah zat beracun itu menjadi bagian dari kekuatannya Setelah berkata singkat Sue Ching tersenyum ke banyak ruang VIP Harga rendah 10 juta koin emas Tolong semuanya berikan penawaran Kata Sue Ching tersenyum Semua ruang VIP diberi nomor Dan Sio Yan berada di ruang lima Sembilan serangga setan yin Barang yang bagus Jika ini masalahnya Saya khawatir douchi beracun dari sekte racun Tidak akan menjadi yang terbaik di dunia Kata Mupeng Kekuatan serangga iblis sembilan yin saat ini Harus sebanding dengan dou di bintang 4 10 juta tampaknya tidak terlalu tinggi Kata Sio Yan Di tempat lain Ruang nomor 4 Ada dua wanita di dalamnya Kak Fei Cacing satu mata ini Sepertinya barang bagus Kata Zisin Wanita yang dipanggil Kak Fei Hanya diam dan menatap cacing yin Tanpa emosi Cacing yin cukup langka di zaman kuno Dan hampir sebagian besar racun di dunia dapat dipecahkan Jika ada harta seperti itu Sekte racun mudah dihadapi Kata Suan Mu Pangeran ketiga Meskipun barang ini bagus Kita masih harus menyimpan dana untuk pelelangan barang terakhir Kata seorang lelaki tua di samping Suan Mu Di ruang lainnya Meski cacing penghancur racun itu bagus Tapi bagi kita Itu tidak terlalu berguna Kata Zuo Bai Panatua Zuo Mengapa kita datang ke pelelangan ini Bukankah kita akan pergi ke daerah gurun kematian Tanya Suan Shan sedikit bingung Kamu terlalu ceroboh Daerah gurun tidak sesederhana yang kamu pikirkan Tempat itu penuh dengan bahaya Dan pelelangan ini Aku mendengar bahwa ada beberapa harta yang luar biasa Jadi aku membawamu untuk melihatnya Kata Zuo Bai Di ruang lain Ayah Cacing yin itu barang bagus Kita tidak bisa melepaskannya Kata Sun Siang Biarkan mereka bertarung dulu Kata pria gemuk parubaya Menutup matanya Sun Siang hanya mendengus Dan kemudian menatap sosok keindahan di panggung Dan pikiran kotor langsung muncul Latar belakang peri Sue Ching ini agak kuat Jadi jangan main-main dengannya Kata pria gemuk parubaya Mengetahui pikiran Sun Siang Semua orang bisa menaikkan harganya Dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5 juta Kata Sue Ching memberi kesempatan 15 juta Di ruang 1 Memberi penawaran 20 juta Ruang 4 Suara ini Dou di bintang 7 Pikir Xioian 25 juta Ruang 3 30 juta Ruang 2 50 juta Ruang 6 70 juta Suara seorang wanita Fei Ye Karena tidak ada yang menaikkan harganya Maka 9 yin cacing akan dijual dengan harga 70 juta Kata Sue Ching mengangkat tangan ke arah ruang nomor 4 Fei Ye Suara Long Yi tiba-tiba terdengar di benak Xioian 70 juta itu sebanding Selama kamu mendapatkan cukup racun Cacing iblis 9 yin akan berevolusi menjadi cacing iblis bermata 9 Dikabarkan seorang Dou di bintang 7 Mampu menerobos Dou di bintang 9 Saat dia memurnikan cacing bermata 9 itu Kata Long Yi Sesaat kemudian suara Sue Ching kembali terdengar Lelang berikutnya Di dalam sangkar Nampak seorang wanita berbaring mengenakan gaun perak Itu perempuan Mereka menjual wanita Benar-benar keji Seru Mu Ying dengan marah Semuanya Tolong dengarkan Seperti yang anda semua lihat Meskipun gadis ini terlihat seperti manusia Dia sebenarnya bukan manusia Karena dia adalah darah dari klan Medusa dan manusia Kata Sue Ching Saat berikutnya Gadis itu dalam sangkar itu Mengangkat wajahnya di depan mata Semua orang yang terkejut Dan beberapa suara percakapan muncul Pemandangan yang bagus Gadis yang lembut Gadis ini masih muda Jika kita membelinya dan melatihnya dengan baik Mungkin dia akan sangat berguna Sementara suara percakapan terdengar Kejutan melonjak di hati Sio Yan saat melihat cahaya hijau di mata wanita itu Mata itu Bukankah itu mata tiga ular hijau? Mirip King Lin Pikir Sio Yan tercengang Sesaat kemudian suara Sue Ching terdengar Semua orang harus tahu tentang efek misterius Dari tiga mata bunga ular hijau Karena barang berharga ini Tidak dapat diukur dengan koin emas Harga awal pelelangan ditetapkan Dengan pil obat Jiutian Atau pil yang sebanding dengannya Pil suan dan kelas satu tingkat kaisar Yang memiliki efek penyembuhan misterius Silahkan menawar Kata Sue Ching tersenyum Sesaat kemudian beberapa suara terdengar Pil bumi kelas satu tingkat kaisar Pil pengembali kesengsaraan Pil hati Yin yang ganda Apa? Pil hati Yin yang ganda? Pil obat ini benar-benar ada Bahkan Zulao Yang sedikit malas langsung membuka matanya Ketika mendengar itu Pil obat itu dapat membantu seseorang Untuk menembus dosian Ini benar-benar barang bagus Pikir Zulao memiliki beberapa rencana Di ruang tujuh Ada dua sosok pria sedang-sedang duduk bersila Jika bukan karena pil hati Yin yang Orang tua itu tidak akan selamat Kata sosok lebih muda Tapi tidak apa-apa Itu bisa dianggap kultifasi latihanmu Jika kita bisa mendapatkannya Pada saat itu Seluruh suan Tian akan menjadi milik kita Kata salah satu sosok lebih tua Dengan suara tawanya bergema di ruangan Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek Dibantu subrek yuk guys Biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek Mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya